Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bakal ngasih tau kalian Barang-barang apa aja sih sebenernya yang wajib dimiliki hamster Sama yang tidak wajib atau opsional Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara hamster Tapi kalian ngerasa bahan-barangnya banyak banget Kalian bisa memilih untuk tidak membeli Beberapa produk seperti yang nanti aku kasih tau Jadi kalau misalnya kalian mau Pelihara hamster atau lagi pelihara hamster Tapi masih pemula, kalian bisa subscribe ke channel ini Karena channel ini bakal ngasih tau Banyak banget hal-hal tentang hamster Jadi langsung ke videonya aja ya Yang pertama hamster itu butuh kandang Jadi hamster itu Bakal pergi kalau misalnya ngasih kandang Kalian bisa pakai kandang yang jeruji Atau kandang yang seperti kontainer Aku lebih menyarankan kalian bakal pakai Kandang yang kayak kontainer Kalian lebih mudah untuk bermain dengan hamster Dan bubunya gak akan keluar-keluar Ini bubunya yang suka keluar ini Bener-bener ganggu banget, kalian harus bersih-bersihin terus Setiap hari Yang kedua hamster itu Butuh botol minum Jadi botol minum itu dia ada dua jenis Ada yang berdiri dan ada yang dipasang langsung di kandang Yang ini adalah yang berdiri Dan di bawahnya ada tempat untuk hamster berlindung Seperti itu Ini adalah botol yang digantung Ini untuk kandang jeruji Dan tadi lebih untuk ke kandang yang kontainer Ketiga, tempat makan Hamster itu butuh tempat makan dalam kandangnya Dan itu tuh harus beruntuk seperti mako Yang agak susah dibalik Karena hamster itu suka membalik makanannya Seperti rumah Setiap hamster memerlukan rumah dalam kandangnya Beberapa pemilik hamster mengabaikan memberikan rumah kepada hamsternya Mereka salah Padahal hamster ini membutuhkan tempat berlindung Walaupun dia dalam kandangnya Jadi kalian harus memberikannya rumah-rumahan kecil seperti ini Kalau kalian tidak punya rumah-rumahan Kalian bisa memberikan botol minum yang sudah tidak terpakai Belum diletak dalam kandangnya juga tidak apa-apa Lima, wheeler Hamster itu suka banget lari-lari Jadi kalian harus punya wheeler di dalam kandang mereka atau lari-larian Karena mereka bakal suka banget lari-lari Mereka bakal stress kalau kalian tidak memberikan mereka wheeler Jadi kalau misalnya ada dua hamster Usahakan punya dua wheeler Tapi kalau punya satu juga tidak apa-apa Hamster buk kayu Hamster memerlukan serbuk kayu untuk alas rumah mereka Hamster sangat menyukai berada yang serbuk kayu Ini juga berguna untuk mengurangi bau pesing dari kencing mereka Dan sebagai alas tidur Jadi kalian harus memberikan serbuk yang terbaik Jangan yang terlalu kasar Karena akan kasian untuk hamster kalian Perosotan Hamster tidak harus mempunyai perosotan Ini hanya sebagai mainan tambahan bagi hamster Supaya bisa naik turun kanan dengan mudah Dan sebagai terobongan untuk bermain Yang kedua Itu adalah tempat mandi hamster dan pasirnya Kalau kalian tidak punya ini Itu tidak masalah Karena hamster tak bisa hidup tanpa ini Jadi kalau misalnya kalian tidak punya uang untuk beli ini Kalian tidak harus beli ini Karena hamster tidak bakal butuh-butuh banget Kok sama ini jangan dipakai juga Akhirnya itu vitamin Jadi guys sebenarnya hamster ini butuh vitamin Tapi itu menurut aku tidak wajib-wajib banget Jadi kalau misalnya kalian tidak punya vitamin hamster Kalian juga tidak apa-apa tidak kasih vitamin hamsternya Jadi vitamin hamster itu bentuknya Kayak obat tetes mata sekitar segini Itu harganya kurang lebih Rp10.000 lah Kalau yang merek-merek standar Jadi itu kalau kalian tidak kasih juga tidak apa-apa Kalau kasihnya lebih baik Itu saja loh guys Yang selanjutnya itu snack Hamster itu tidak harus punya snack Jadi kalau misalnya kalian ada rezeki berlebih Kalian bisa beli snack Kalau misalnya kalian lagi bokeh Yaudah tidak usah beli snack Tapi kalian bisa kok bikin snack sendiri Nanti aku bakal bawa videonya Cara buat hamster snack yang aman Enak dan murah Jadi kalian tinggal subscribe ku channel ini ya Banyak banget nanti video-video tentang hamster Ini batu gigitan hamster Ini sebenarnya tidak terlalu butuh Jadi kalau misalnya kalian tidak punya ini juga tidak apa-apa Beberapa hamster juga tidak mau gigit ini guys Jadi aku sudah letak di kanan hamsterku Tapi mereka tidak mau gigit Ada sih gigit beberapa Tapi menurut aku ini tidak penting guys Jadi aku saran ini sih tidak usah dibeli Oke Jadi segitu saja video dari aku Soal barang-barang apa saja sih Yang harus dimiliki hamster Sama yang tidak harus dimiliki hamster Semoga bermanfaat ya Buat kalian semua yang mau beli hamster Untuk hal-hal lebih lanjut tentang hamster Atau tutorial lain Kalian bisa like, komen, dan subscribe ke channel ini Karena aku bakal lebih semangat lagi Kalau banyak subscribers Jadi aku bakal buat video-video hamster Tentang tentang hamster Semua seputar hamster Dan apa-apa saja sih Sebenarnya hamster itu gimana sih Jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye Bye